selamat menikmati nama saya saya mempunyai usaha kuliner bakso yang saya namai bakso kucil kebetulan seluruh keluarga saya itu penyuka bakso awalnya karena ketergantungan kami pada yang namanya bakso maka saya dan suami yang memang kebetulan sewaktu remajanya keluarganya punya usaha warung bakso di rumahnya jadi saya yang belajar ke beliau Alhamdulillah di awal pandemi usaha ini justru bisa diandalkan dikarenakan ini adalah konsumsi keluarga maka otomatis kami memilih bahan juga harus yang aman buat keluarga kami sasaran kami adalah terutama ibu-ibu yang menginginkan olahan bakso cepat saji, higienis bebas dari pengawet dan msg maka kami membuat bakso yang seminimal mungkin sehat dikonsumsi oleh anggota keluarga saya sangat merekomendasikan varian bakso kucil yang non msg untuk ananda pilih yang kucil kecil kita gak takut ananda tersedak karena ukurannya yang memang kecil-kecil untuk pilihan lainnya tentunya juga sudah kami persiapkan ada pilihan isian keju ada isian cabe ada bakso urat dan bakso polos dengan ukuran yang lebih besar tersedia juga bakso tahu dengan isian murni adonan bakso dengan sedikit tambahan daun bawang bagi penyuka pedas kami pilihkan bakso kucil kuah sebelah awas ketagihan ya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Rudianto yang sudah mentransfer ilmunya kepada kami semua kemudian kepada CSR Sinar Maslen bagian ekonomi Mbak Mega dan juga kawan-kawan semuanya keperjuangan maju terus bersama CSR Sinar Maslen bagian ekonomi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih